Tapi yang namanya orang ya Kadang-kadang Kita benar-benar niat-benar baik menolong Tapi kadang-kadang malah dimanfaatin kadang-kadang Ya kalau cuma dimanfaatin doang Itu terus nanti di Jelek-jelekin kayak gitu Udah sering banget dimusuhin tuh udah Bukan hal yang rahasia lagi udah Kemarin itu saya cuma mau minta sambung doa Maksudnya Meminta kepada orang-orang yang lebih dipercaya sama Allah Maksudnya kayak alim bulamak Kayak gitu Jadi bukan bermaksud saya Kesana buat Ini Ini perkenaan dengan kasus semuanya lah ya Namanya Saya Namanya berikhtiar gitu ya Kenapa gitu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku apa-apa sebenarnya hari ini dan hari itu Aku lagi pengen banget Ya apa kabar semuanya ya Aku lagi pengen banget manggaung ikan Tuh Ikan kacangan Ya Ikan kacangan Jadi aku tadi tuh liat Tetangga sebelah tuh beli Tetangga sebelah tuh beli ikan ini Dia mau digorengin terus aku tanya-tanya Mas itu kok keras banget nanti Iya Terus kalau dipanggung gimana mas Kalau dipanggung enak mas Tapi kalau dipanggung gak usah dibuang Jadi aku gak buang ininya Nanti secara otomatis Dianya Ini aduh Ih ngeri banget Tajem banget sumpah ya Tajem banget Merinding aku sumpah Merinding ya Rajem banget kayak idahnya orang itu Nah hari ini tuh Jadi ini Aku cuma mau cuci aja Tak cuci aja ya Pada ya Penyelitian aku bakal makan ini Aku habis satu gak ya ini ya Kira-kira ini sih gak habis Tapi gak apa-apa Tak coba nantinya Oke tetap biar mencari Nanti aku bakal nyabel terasi Hmm enak banget Nah ini juga kemarin aku dapat Ini apa Bolo pisang ya Dari teman kemarin tuh Sudah mau habis ya Terus juga ada ini Oleh-oleh Pai kering ya Bukan Tai kering ya Pai kering ini Tak cicipin painya dulu Aku betul-betul belum makan Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah produknya temanku sendiri Eh bukan pai kering Sus kering Ya Allah Sus kering Ya memang pai sama ya Pai susu Pai sus gitu ya Aku mau makan ini Enak sih Sus keringnya enak Ini bolo pisangnya juga Wuhh mantep Kayaknya mantep ya Bismillah Enak Ini adalah usaha temanku Kalian bisa beli Di Darah Roya itu Di Apa namanya ini Bratlin cake Becray and more Gitu ya Wuhh tuh alamatnya Gak ada Alamat Alamatnya Alamatnya gak ada guys Intinya di Kroyal ya Intinya di Kroyal Alamatnya Untuk Reserva Apa Untuk pemesanan Tidak ada Semuanya Untuk alamat Tidak ada Semuanya Nomor HP Juga gak ada Ini tapi enak Enak Sukses selalu buat terwin Ya Nah ini udah selesai Dibumbuin ya Tinggal langsung mau dipanggang Ini sengaja Enggak di Kupas Ininya Tuh Bungunya biar Melesat Tunggu beberapa menit Langsung kita panggang Dibumbuin ya Nah kita tunggu Matang dulu ya Kita tunggu matang dulu Tuh Kita di belakang rumah ya Manggangnya ya Wow Nah ini bumbunya Ada pang merah Pang putih Ada pang merah Pang putih Terus Saos Juga kecap Terus Mericak Tumbar Jahe Dan juga kunyit Wow Mantul Ini juga bisa buat ayam bakar ya Mbak Mbak Ini udah Mbak 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 Nah ini udah setengah matang Jadi aku kasih Bumbunya Bumbunya Tadi mau kasih saus tiram Tapi gak jadi ya Bumbunya 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 Sedap sekali Kita menggunakan kuas tradisional Pakai Bedokul pisang Ketebuk Ketebuk pisang Batang pisang Ini siap untuk disantap Ini siap untuk disantap ya Pau ini sejuk Eh sejuk Pau ini seger Nah teman 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 Sekarang waktunya makan Aku mau makan tuh Lauke ikan bakar Iwa kacangan tuh Ini besar banget Ini aku mau paroh dulu ya Biar nanti ini ya Aku mau paroh dulu Biar makannya tidak terlalu kebanyakan Ini tadi yang Yang satu sudah dimakan ya Tinggal yang ini Yuk sebelum makan kita Baduadu Bismillahirrohman Selamat makan semuanya Aku tambahin sayur ini ya Ikannya ini udah aku potong Ya Biar tidak makannya terlalu banyak Sebelum makan Minum dulu ya Ini menunya ada sambel terasi Sambel terasinya tuh terakhir Ternyata dibakar ya Terus ada Lala panjada timun Juga ada cesin atau Apa ini Namanya Sawi mentah ya Wow Wow Kotor guys Gimana cara cucinya ini Sekarang waktunya makan Tuh Nggak makan dulu Ini ada sambel terasi ya Sambel terasinya terasi Yang ini tadi aku takasih Celuk nipis Dan juga takasih ini Apa namanya Air ya Air matang Yuk Makan Langsung dibelah-belah Ulelah Ini Benar ya Itunya udah misah sendiri E-ennya Jadi Langsung dimakan saja Hmm Tuh Hmm Enak 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 guys Enak Aku tadi mendem Ternyata dibakar memang enak Kemarin Kemarin Erwin Sama aku juga berjibah-jibah Ria Ya Hmm 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 Enak Sambelnya pedas banget guys Tapi enak banget Gue Hmm Mas Sama mau minta sambung doa Maksudnya Meminta kepada orang-orang Yang lebih dipercaya sama Allah Gitu lah ya Maksudnya Kayak Alimbulamak Ya Kayak gitu Jadi bukan bermaksud saya Kesana buat Ini Doa Sedoa ke mereka Anja Itu Mereka Biar mereka Kedoain kita Gitu Maksudnya gitu Sampai disini Paham guys Angin sepoy Sepoy Oh iya ya Ini bener-bener tuh Ngeplok deh Wulitnya Hmm Hmm Pedas banget Sepedes Amin Hater Hmm Jadi kemarin tuh Saya pergi ke Tumah Pak Yai Tapi memang belum ketemu ya Karena Pak Yai juga Sibuk Jadi Diulangi untuk besok Hari Senin Gitu ya Hari Senin baru saya Kesana lagi Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Bisa silaturahmi Ke Pak Yai nya Gitu ya Gisemangat guys Ini Perkenaan dengan Kasus Semuanya lah ya Namanya Saya Namanya Berikhtiar gitu ya Kenapa gitu Walaupun Saya kadang menyadari Memang karena mungkin Orang tersinggung Dengan ucapan saya Gitu Maksudnya Biar Apa Orang-orang yang berbuat Maksudnya curang Sama saya itu Lebih Apa namanya Sadar gitu lah Ya Saya kan tidak pernah Namanya Bermusuhan dengan mereka Tapi mereka Tega banget gitu Maksudnya mengambil Sesuatu dari saya Kayak gitu Nanti jangan dibilang Saya enak karma Sambelnya beres banget ya Bias tapi enak Sumpah Pokoknya sekarang itu Kalau bertahun itu Memang wajib hati-hati ya Jangan mudah percaya Ini laki ngomongin diri sendiri ya Mudah-mudahan nanti Yang mengalami Masalah yang sama Mudah-mudahan Mudah-mudahan Menjadi pembelajaran Yang berarti gitu ya Tapi yang namanya orang ya Kadang-kadang Kita benar-benar Berniat-benar Berniat baik Menolong Tapi kadang-kadang Malah dimanfaatin Kadang-kadang Ya kalau cuma dimanfaatin doang Itu terus nanti di Jelek-jelekin Kayak gitu Udah-udah sering banget Dimusuhin tuh Udah bukan hal yang rahasia lagi Udah banyak banget Yang ngalamin kayak gitu Nah terus Kalau kayak gitu Memang apa kita harus Kapok berbuat baik Enggak ya Kalau saya enggak Enggak kapok Karena memang Sejatinya kita tidak bisa Menyakiti orang lain dulu gitu ya Tapi kalau memang Terpaksanya kita harus membela diri Kita wajib membela diri Jadi kita tidak bisa Tidak harus diam saja Kalau kita dihina-hina orang Itu wajib Karena mempertahankan diri itu wajib Membeli itu wajib Dan satu lagi Kita berbuat baik pada musuh Sama saja menyakiti diri kata sendiri Itu Ini marmut ya Wow Tegihnya akan sangat Kayak Tadi malam itu Raya sampai coror lagi Rik Gimana kabarmu gitu kan Lewat aplikasi FB itu yang Biru Oh alhamdulillah baik Oh ya Rik Ini simen WhatsAppku ya Kita lanjut lewat WhatsApp saja Tahu-tahu Setelah dapat nomor WhatsAppku Rik Sebetulnya aku Lagi ada masalah Gini-gini Kamu bisa enggak bantu saya Itu teman lah ya Langsung tak kebaikan sama aku Kenapa? Karena Saya sendiri juga lagi Dalam keadaan kalut Mau jawab apa gitu kan Mau jawab Bantu Takutnya bantu Masalah apa gitu Kalau keuangan kan Enggak mungkin sekarang gitu ya Ya kayak gitu Lebih baik Aku Ya maksudnya Kalau emang dia bersedia telepon Ya tak akan Tapi kalau emang Sudah chat-chat Chatting-chatting Sudah males gitu Maksudnya Ujungnya seperti itu Nah terus ada lagi Satu lagi Ya kayak gitu lah Hidup paling ayem itu Hidup tidak punya utang Akim Aqui Ayem ini gak habis ya ikannya mau gimana gak habisin gak ya enak nah oke teman-teman aku udah selesai makan mudah-mudahan kalian semua terhibur ya mudah-mudahan juga menghibur kalian semuanya pokoknya tetap berpikir positif seles banget wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya ya dah pedes banget